oke ya selamat pagi lagi teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mereview drone lagi saya masih drone brushless ya ini drone brushless ini hampir bersama dengan drone s5s pasti temen sudah tahu ya berapa ini Oke terlihat saja Oke drone s138 berhasil motor ini mirip dengan drone GPS s6s drone optical flow s5s ini warna putih terus ini warna hitam ini warna hitamnya mirip teman mirip ya cuma bedanya dia di lampunya di bodinya lah kan oke kita langsung aja teman ya untuk kita buka dulu kayak dia s38 jarinya yang paling akurat ya Oke kita buka dulu Oke ini sudah petunjuknya teman-teman ya untuk tutorialnya bisa lihat di channel saya bisa langsung lihat di apa namanya di barcode sini teman oke kita langsung aja buka rapi ya dibungkus dengan dua-duanya dengan apa namanya dengan plastik biar tidak kotor teman oke nah ini saya pesennya dua baterai teman oke nanti link pembeliannya langsung aja saya kasih di deskripsi video ini teman oke teman kita langsung aja di remnya dulu ya rapi ya oke wah ya enak kalau ini ya jadi disini semua kebalik oke ya teko tombol otomatis untuk foto video naik turun kamera ini mungkin buat obstaclenya ini buat apa namanya basis mode atau trimnya ya nanti saya baca dulu saldo 360 derajat speed sama take of landing otomatis disini oke ya untuk badannya mungkin pakai AA 3 biji ya oke kita langsung aja untuk drone nya teman-teman ya terus ini dulu ya weh mantap ya wah ini ya keren ya jadi drone 138 ini sudah juga dilapsi dengan pelindung bodi untuk pengguna pertama ya jadi nanti biar nggak lecet teman ya nanti bisa terbang pakai ini dulu atau depan saja ya keren teman ya oke wah saya senengnya ini apa ini bodinya kokoh teman-teman ya setar dan SS5s ya ya kecil ya kayak kemarin yang jrc h115 sama teman ya oke kita lihat dulu ya powernya di sini teman ya sama optical flow terus kita lihat untuk baterainya oke kita buka sedikit ini baterainya nah ini mungkin pakai baterai antara 600 atau 1800 ampere ya 3,7 volt ya nanti mungkin speknya saya kasih di deskripsi juga teman-teman ya untuk speknya drone s38 ini teman oke kita lihat untuk bodinya ya ini berhasil ya keren ya oke kita gini aja teman-teman ya terbang pakai gini teman ya oke biar lebih aman ya biar dia juga nggak nggak ganggu kan kamarnya juga nggak ada lapisannya ya oke untuk oh ini teman-teman ya oh nanti iya dibekah aja ya saya kita butuhkan untuk ini teman nah sensor nanti nabraknya nah ini juga ada lapisannya teman-teman ya teman-teman eh keren ya wah mantap ya off-sacklenya infaretnya di sini di sini ya ya jadi empat sensor antin nabrak teman-teman oke ya udah kita lepas aja teman-teman ya spelerin lepas aja pelan-pelan oke lepas aja kita langsung pasang aja teman-teman nah sensornya wah keren ya keren ya keren ya kita taruh di sini aja lepas kita taruh di sini aja oke mantap ya keren ya oke ya oke kita coba langsung oke setelah itu kita lihat untuk aksesorisnya nah ini ya yang saya suka kalau kalau tipe brushless terkadang ada bonusnya untuk ini temen-temen untuk baut-bautnya ya kita lihat dulu untuk dapat pada USB sejar terus dapat openg tentunya temen ya openg terus kita dapat beli-beli-beli cadangan ada 4 buah ya 4 buah terus dapat apa ini oh ya lo ini temen ya dapat 4 cadangan temen kok bautnya buat ini temen-temen ya ya buatnya terus ini buat ini temen-temen ya oke mantap ya oke temen-temen ya kita langsung aja untuk lihat di aplikasinya sepertinya sih sama temen-temen ya ini ya pakai Wifi Wafi ya kalau login seperti ini pakai Wifi Wafi temen-temen ya atau-rata drone brushless pakai seperti itu aplikasinya oke kita cocokkan lagi temen-temen yang kita lihat dulu temen-temen untuk bahasa Inggrisnya juga aduh 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 setelah itu kita hidupkan oh langsung banding ya terus kalibrasinya kita coba seperti apa oh gini ya buka gini ya oke teman ya kita harus setelah untuk take off oke satu lagi stabil banget ya ya tuh tuh ya ya enggak terlalu tinggi rendah ya enak mantap ya kita coba puternya teman ya puternya gimana oke ya kita coba untuk speednya teman ya nah ini kita coba ambil speed 2 nya ini ya speednya disini nah wah kenceng teman kenceng kenceng ya speed 2 kenceng ini ya speed 2 nya terus kita coba terus kita coba ambil speed 3 nya teman ya ya wussh kenceng ya wussh kenceng ya wussh kenceng kenceng wussh wussh ya mantap sedikit sedikit aku batik ya oke test speed 1 dulu ya oke kita coba untuk jongkir baliknya teman ya segini aja lah kelihatan kan oke sedikit duduk ya ke kanan oke ya ke kiri oke coba ke depan oke kita coba untuk ke bahkan oh gak bisa ya kiri kanan depan aja gak apa-apa oke kita coba untuk headset smoothnya teman oke resmi dulu ya semua fitur saya coba ya untuk di remote ya banyak teman untuk mengerti ya sebelum beli dia dulu untuk fitur-fiturnya oke kita coba untuk smooth kita kesudah kali oke ya nyala ya kita pedip nah kita putar kita putar oke mengarah ke kita terus kita coba kiri oh jalan mantap ya kanan jalan mundur maju tapi dia mundur mundur dia maju oke kita langsung aja untuk tes nah lebih dekat ya kita langsung aja untuk tes naik turun kampernya nah kita lihat ya kita munculkan dulu oke lihat jalan ya oke sip ya oke kita putar dulu teman ya kita putar dulu dulu kita batalkan resmi yang mana ini oh ini ya oke oke kita dekatkan lagi dulu ya sip ya kita coba untuk sensor seperti apa apakah sama dengan S5S yang sebenarnya pernah saya review teman ya oke ini ya teman saya jalan ya gantian ya oke seperti apa oh oh sama ya sama ya dia gak mau ini tangan saya ke depan dia gak mau maju oke untuk samping kiri sama kanan ya loh sama teman lah teman ya loh gak mau oke lah kok kirinya jernap apa gak kita semua aja oke oh gak mau ya oke kita coba nol tes di di belakangnya oke pokoknya harus bunyi dulu teman bunyi dulu dia aktif oke sip mantap terima kasih oke tinggi spis satu teman ya mantap 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 oke kita turnan lagi stabil teman ya terkadang ada drone itu kalau di atas dia kurang stabil teman kayak goyang-goyang gini ya goyang-goyang gini dia ya di tangan saya ini ini gak ya mantap kan teman oke mantap ya oke kita menunggu dulu nah lupa saja ya bersama ikan makanya dia terapotip satu baterai teman ya oke mantap sip oke lah oke teman ya kita langsung aja lebih cepat kita langsung aja untuk dash kameranya kita turunkan oke teman ya kita coba untuk konekkan dulu oke ini sudah langsung ya flow 65 sekian-sekian sekian kita teman dulu ya kita konekkan kelihatan ya teman oke kita tunggu notifikasinya setelah itu oke kita keluar kita masuk ke aplikasi wifi wafi ya oke start wah mantap ya kita langsung aja untuk masukkan di ininya kita masukkan dulu dirembutnya oke berpasang oke kita rekam kita take off kita untuk kalau salah kalau berpasang ya oh lupa saya ini ya oke 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 ya wah keren loh teman ya keren loh ya keren loh ya oke keren teman lumayan teman ya kameranya ya keren ya kita putar ke kita oke 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 nah ya lagi sip ya kelihatan ya ya keren teman ya kelihatan ya keren teman ya saya dibeli SR38 memang benarnya kecil tapi optiknya keren teman ya stabil terus kelihatan ya dari dia untuk cara terbangnya teman ya ya teman ya memang harganya sih sedikit mahal teman dari teman-teman yang proses lainnya tapi dia memang ya keren teman ya apalagi kalau dipasang tiga baling-baling seperti drone S5S yang pernah saya review apalagi keren lagi teman ya oke kita putar lagi oke kita putarkan oke kita coba tepang tinggi teman S2 oke lah nah ini teman ya oke stabil ya teman ya ini mungkin dia lebih dari 10 meter ini teman loh ya stabil teman ya kelihatan ya rumahnya loh ya oke kelihatan loh teman kita putar aja lah oh kita dulu ini keren ya lainnya dibeli link pembelian ada di deskripsi video teman ya oh teman keren ya satu baterai lama loh teman ya ya lama loh ya oke kita coba untuk terbang ke sana teman loh speed 2 teman keren 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 teman ya ini coba lalu jaraknya teman wah keren ya keren keren ya keren wah keren teman ya oke kita kembali lagi ke posisi awal teman oke oh iya kita coba untuk kamera kamera bawahnya teman ya seperti ini saya bawa ya terus oh ini kamera bawahnya nah lihat ya nanti saya tampilkan di video ditambahnya ya kamera bawahnya oke mandap ya teman ya ini cocok teman ya untuk pemula cocok sekali semua bisa dipilih menurut serera teman ya kalau saya sih ini yang recommended teman ya stabil ya oke 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 kita putar dulu kita putar dulu oke satu saja oke oke teman ya oke teman ya sekian untuk review kali ini ya drone S138 sangat mantap sangat keren ya teman ya diam ya oke oke teman terima kasih ya jangan lupa subscribe dan komen di channel rupa lapan lapan supaya saya dapat mengatakan drone drone terbaik berkualitas dan termurah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh